itu bawa bawa apa itu? usaga usaga kasih cini anak buahnya makasih ngelipong jangan ganti ngelipong semuanya 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 ngelipong bismillah punya nama? atau cirugan? berdara turku berdara turku berdara turku yang baru yang kekuatan bismillah saya tidak hanya akan bertahan tapi juga akan menyerang anda bismillah beri Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, setelah Surya Jati, syukur Alhamdulillah Kembali lagi di channel Surya Jati Untuk melanjutkan Runtutan acara Yang sudah Tersedi Jadi, yang melihat Mulai dari awal Di masa-masa ini Mungkin akan tahu Apa yang akan kita lakukan Ya, memang Demi untuk menyelesaikan masalah Maka Kami Membuka diri Tidak menutup diri lagi Tidak menutup Energi saya tidak lagi saya Tutup Sehingga Nanti bisa terbaca oleh Satu sosok Yang Menurut beberapa Pengakuan dari Makhluk Jin Yang masuk ke Mas Indra Kemarin-kemarin itu Beliau Dijuluki Dijuluki Atau bernama Betoro Laksong Sosok ini Merupakan orang tua Daripada Enam Butoh yang pernah saya kalahkan Yang waktu itu Melakukan penyerangan Di rumah Saudara kita Mas Narto Jadi Kejadiannya itu Diawali dari Mas Narto itu ada ledakan Di rumah ledakan keras sekali Kemudian Beliau Menginformasikan kepada saya Setelah itu Kami coba Menimisasikan Mas Narto sendiri itu Sebenarnya bukan orang yang Apa ya Bukan orang yang kosongan Di rumahnya itu Banyak sekali Pusangka Dan beliau juga Salah satu pelaku Spiritual Artinya dia juga punya Doa-doa dan amalan Yang memang Untuk memproteksi Tubuhnya Maupun keluarganya Tapi Terjadinya Ledakan energi itu Itu menandakan Bahwa energi yang menghantam Rumah Mas Narto itu Energinya luar biasa sekali Energinya cukup besar Sehingga Kami punya inisiatif Untuk menarik Untuk Tujuan kami Awalnya Mencari informasi Informasi tentang Apa yang terjadi Sebenarnya Di rumah Mas Narto Tapi Waktu itu Berhubung yang datang Adalah sosok Butohnya itu Nah Sosok pemimpinnya Akhirnya terjadilah Sebuah pertempuran Dan Alhamdulillah Atas pertolongan Allah Atas cerita Allah Kami berhasil Melumbuhkan mereka Dan kami kurung Di belakang rumah ini Kemudian Tidak lama Ya Terdengar kabar Saya juga Diperingati oleh Beberapa makhluk Bahwa Orang tua Dari Keenam Butoh ini Yang menurut Pengakuan Berasal dari Lareng Dieng Itu Mencari-cari Anaknya Ya Berita kekalahannya itu Terdengar Atau tersebar Namun Memang Sosok Sosoknya itu Belum hadir Ke sini Tapi Beberapa Anak buahnya Pelajarinya itu Sudah Mencari-cari Di tempat ini Karena apa Mungkin ada Informasi Bahwa yang Dikalahkan di tempat ini Oke Oleh Untuk itu Kita ingin Mencoba Untuk menyelesaikan Masalah ini Agar bisa Selesai Semoga Tidak Tidak ada Apa ya Dendam Ataupun Bahkan Kalau bisa Tidak ada Pertarungan Saya harapkan Seperti itu Kita akan Coba Tarik Sosok Menjaga Dulu Ada J. Loren Dulu Bismillah Kita berdoa Dulu Semoga Diberikan Pelindungan Alhamdulillah Yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi Wala fissamai Wahuwassami'ul alim Bismillahillahi lillahi Yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi Wala fissamai Wahuwassami'ul alim Ya Allah ya hadu ya khayyim dirahmat Bika anastagis Aslih lana su'ulana kullaha Wala takilna ila amfusina Zanfata'in Bismillahillahi ma'asya Allah Alayhi asyubul khayir Bismillahillahi ma'asya Allah Bismillahillahi ma'asya Allah Bismillahillahi ma'asya Allah Wala kawla wala kwa Wala illa billahi laliyyil alim Bismillahillahi ma'asya Allah Bismillahilahi ma'asya Allah Assalamualaikum wa'alaikumsah Hadir Assalamualaikum Oke, bagaimana? Itu bawa-bawa apa itu? Usaka Usaka apa itu? Keris Keris Sama atau tidak dengan punya gaya peta itu beda ya? Oke, bagaimana kondisinya ini? Sudah mulai banyak data Sudah ada pertempuran belum diantar kalian? Tidak ada Oh, sudah ada ya Ya, si jindian abu emak seumur bu Oh, bagaimana kalian tumpangkan? Oke Oke Tapi sosok Siapa? Pemimpinnya sudah? Nampak belum? Sudah ya, oke Yang lain sudah siap-siap? Siap 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 Oh, seperti itu Ya, disuruh sembunyi dulu saja Berarti dikukup dulu Ya Oke Sebentar lagi kita Anda bisa langsung panggilkan sosok pemimpinnya itu Nanti akan saya ajak bicara baik-baik Kalau memang tidak mau atau mereka menyerang secara banyak Ya Mau bagaimana lagi? Oke Tahu sendiri lah kondisinya ya Kau selalu siap Oke, siap Oke, kalau begitu Anda panggilkan Mungkin panglimanya atau Sosok Langsung pemimpinnya Oke, saya sudah siap Bismillah Bismillah Siap, siap Oke, Bismillah 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 Al-Fatihah 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 Tapi kalau saya kembalikan Apa kira-kira mau dengan beberapa syarat yang saya ajukan Terutama salah satunya tidak lagi mengganggu saudara-saudara saya Hanya itu Sebenarnya saya tidak ada urusan Dengan keenam buta itu tadi Ataupun berurusan dengan diri Anda atau memimpin Anda Ya boleh Kita akan berkomunikasi dengan Minimal Oh minimal membuat Anda mundur Mundur saja atau tergeledak Terlalu ke apa Oke Bismillah 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 Tengah kemungkinan Bajan awalmu kuat Oke Sekarang anda bisa panggil Kerajaan anda Kalau boleh tahu Anda dengan siapa? Punya nama? Atau julukan? Petoro Durgo Petoro Durgo Anak buah dari Petoro Lakshoyang Oke silahkan anda panggilkan Bismillah Mokok Alhamdulillah Jadi tadi Patehnya atau panglimanya ya Dijuluki Petoro Durgo Tapi beda dengan Dengan Sosok Petoro Durgo di tokoh-tokoh kewayangan Atau tokoh-tokoh agama ya Ini berbeda Ini hanya Kesamaan nama saja Oke Kalau ada yang baik Lepas Tengah 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 Assalamualaikum Oke, sebelumnya kita bicara Tenang dulu Bicara secara tenang, tenang dulu Mungkin Anda bisa perkenalkan diri Anda Oke, yang diceligui betoro lakso ya Oke, jadi begini Anak Anda akan saya Bebaskan Akan saya kembalikan kepada Anda Tapi dengan syarat Tidak lagi mengganggu saudara-saudara saya Ya, peringatkan anak Anda ya Termasuk Juga, kalau bisa Anda Siapa aku yang ngantur-ngantur aku Ya, itu kan syarat dari saya Bagaimana Anda Merasakan energi mereka Ya, Anda tahu ya Anda cukup hebat ternyata Ada energi yang Anda kenali Ada energi yang Anda kenali Ada energi yang Anda kenali Tentu 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 Oh, kakang seberkurang anda ya Ya, tentu Oke, kembali dulu Bagaimana Nah, waran saya tadi Yang saya minta Anak anda Termasuk anda dan Seluruh murid-murid anda Jangan lagi mengganggu Saudara-saudara saya Yang ada tetenggar Sanggar Adilurum Hanya itu saja Toh kita juga tidak ada Tidak pernah berbenturan Tidak pernah ada hubungan sebelumnya Ini hanya masalah Ketika anak anda mengganggu Saudara saya Ya, dan itu pun karena diperintah Atau dimintai oleh dukun Jadi, ini yang salah dukunnya ini Dukun sama orang yang minta Tolong ke anak anda Itu yang menyebabkan anak anda terkena musibah Jadi, kalau mau bales jendam Ya, jangan ke orang yang telah membuat anak anda jelaka atau terkena musibah di sini Bagaimana anda menyetujui penawaran itu? Ya, tapi kalah nih aku sih Oh Oke, tidak apa-apa Tidak apa-apa Kalau boleh tahu Tampak anda itu dari mana? Tidak perlu Tidak perlu tahu ya Bismillah Bismillah Ya, hai lelaki Bismillah Assalamualaikum. 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 Oke Anda kuat juga ternyata ya Saya akan mengatakan kamu Bismillah 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 A'udh biwajahillahi lakarim Wa bi kalimatillahi ta'amadiladila jawijuhun Barun-mulakazah Bung gula syari-maa yang jil minas sama Wa min syari-maa ya'ruju biha Wa min syari-maa agar afi'ah Wa min syari-maa ya'ruju minha Wa min hittani layli wanhar Wa min tawarik layli wanhar Illa tawarifah yadruhu bihayli ya rahman Anda coba doa ini, Bismillah 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 Bung gula yadruhu bih Dari hasil Allah Bismillah 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 Selamat menikmati. Anda, siapanya saya atau ilah? Saya muridnya. Benar. Ya, tak akan iya aku kalah. Oke, Anda mengakui kalah ya. Akan saya suruhkan. Bismillah. Sesuai dengan janji Anda ya. Dan saya juga akan berjanji akan mengembalikan anak-anak Anda. Sebentar. Bismillah. 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 Ini anak-anak anda Durung-durungku Oke Alhamdulillah Anda Sebentar Memang proteksi apa yang anda miliki ini Kewat sekali anda ini termasuk ini ya Mampu menahan daripada senjata-senjata yang juga saya hantamkan Memang saya akui guru anda Guru yang sangat hebat Jangan tahu gurusnya Ya tahu sekarang pun juga sudah turun gunung Sudah turun dari pertapanya Nogo bumi Oh tapi anda salah satu panglima dari Baruna ya Anda dikarik ke sana atau anda sendiri yang ke sana Oh anda dijanjikan kekuatan ya Atau pusaka itu tadi Ya Kekuatan Memang apa kurang cukup Anda berguru pada guru anda Oh seperti itu Masa ini Masa ini tidak perlu waktu Oke Tapi memang anda sudah kenal dengan Nogo ni bumi itu Ya Kekuatannya di atas perut ku Kekuatannya di atas anda ya Oh gila kalau begitu Saya harap Tidak ada lagi dendam diantara kita Anda kembali Dan seperti janji Tadi Tadi Keluarga anda Dan seluruh Rakyat-rakyat anda Jangan lagi mengganggu Saudara-saudara saya Apalagi Yang Pertanda Sanggar Adilo Bakal Tak ilim-miling Oke Dinawam Kuritisyah Atau Astagfirullah Oke Kekuatannya di atas Demim-miling Tidak Kekuatannya Kekuatannya Anda Sosok yang bijaksana ternyata ya Meskipun Anda tetap Di awal merasa Kuat Merasa akan mampu mengalahkan Kekuatannya Ajaran seorang guruku Oh itu memang ajaran dari guru anda ya Astagfirullah Oke Oke Sapu angin Nampu Ku ini Gini Yo Oke Oke Yang sapu angin masuk Bentar lagi Bismillah 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 Masalah saya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa aku tutupi aku? Ya, kita akan ingin berhadapan dulu dengan sesuatu tadi. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, kita sudah bisa mengalahkan. Sudah, sudah. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah ada di tempat ini. Terima kasih juga atas bantuannya. Ini enak tambah energi. Oke. Oke. Oke, Alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Mereka sudah kembali? Mereka sudah kembali. Memang cukup kuat itu tadi sosoknya memang. Ya, aku iseng telakoni gurumu. Mentiru anak serangan. Oh ya. Memang cukup kuat. Oh ya, saya akan mengakuin. Semangat mesejurnanya. Iya, pengisian kamu menyanyi akut. Menurut saya mengakuin. Lalu kita bisa menjadi kuat. Tapi tak kuat-kuat. Tapi tak kuat-kuat. Sudah itu. Tapi tak kuat. Ya, ya. oke lah kalau begitu ada yang gak ingin disampaikan lagi kepada saya harus berhati-hati oke saya akan terus berhati-hati oke saya mau coba langit nih coba tinggal ini biar kekuatan ini oh lumayan lumayan saya mengaku ini saya mau berkurang semua iya karena memang saya menggunakan apa ya kekuatan-kekuatan yang ada pada diri saya kalau kalau saja saya menggunakan doa-doa mungkin ya tidak akan terkuras seperti ini memang ya apa ya ya sedikit salah tindakan juga tapi tidak apa-apalah kalau dari awal saya meminta atau berdoa langsung kepada Allah mungkin tidak akan terkuras sebanyak ini hari ini hari ini juga akan pulang bersirat iya insya Allah insya Allah tunggu banget cukup insya Allah akan kami akan terus meminta perlindungan kepada Allah oke lah kalau begitu oke lah kalau begitu ya apa yang kali sudah cukup kasihan juga reganya anak ini iya makasih nanti nanti hati-hati oke Alhamdulillah insya Allah insya Allah wa'alaikum wa'alaikum assalamualaikum wa rahmatullahi wa'alaikum wa'alaikum Kita nanti-nanti, kita tenang dulu ya Oke, Alhamdulillah Setelur Zuliaw Jati Syukur Alhamdulillah Atas percalangan Allah, atas perlindungan dari Allah Kita dapat Mengatasi Permasalahan ini ya Dapat menyelesaikan permasalahan ini Dan semoga Tidak ada lagi Berkepanjangan Nah, jadi Untuk melawan bangsa mereka itu Apalagi yang Kekuatannya tinggi-tinggi itu Kalau bisa kita itu jangan menggunakan Kekuatan Di dalam tubuh kita Karena itu akan sangat terkulas Bahkan belum tentu Bisa menang melawan mereka Kalau kita pakai apa Energi-energi dari tenaga dalam kita Dari Pernafasan Dari Meditasi itu Kurang cukup Untuk melawan mereka Yang Kelasnya itu sangat tinggi-tinggi Bahkan Taming-taming mereka itu juga berasal dari energi yang sangat kuat Dari elemen-elemen Unsur-unsur Elemen yang Sudah sangat kuat Karena sudah berumur Karena sudah berumur ribuan tahun Jadi kalau mengalahkan bangsa mereka itu Paling bagus sebenarnya menggunakan doa-doa Menggunakan permohonan kepada Allah Sehingga Apa Nanti cahaya atau doa tadi Yang dihasilkan Itu Sifatnya kan cahaya Cahaya itu mampu menembus Segala unsur Segala elemen Karena Elemen yang paling kuat sendiri itu Dalam dunia spiritual itu adalah cahaya Terutama cahaya-cahaya kerohanian Cahaya-cahaya bersumber Dari Allah Dari doa-doa kita Meminta perlindungan kepada Allah Seperti itu Jadi Kalau bisa Kita Harus meningkatkan iman Meningkatkan iman Meningkatkan Ilmu Kemudian Memperbanyak amal Seperti itu Karena Iman itu Agar kita bisa iman Itu butuh ilmu Tidak hanya Tiba-tiba kita beriman kepada Allah Itu tidak Kita butuh ilmu Kita butuh guru Kita butuh berguru Butuh dibembing Butuh diajarkan Ya Kemudian Setelah diajarkan Dibembing Tinggal Laku kita Amal kita bagaimana Kita harus bisa mempraktekkan itu Ya Ketika kita baca doa Jangan sekali-kali Pikiran kita Gelampir ke kanan-kiri Atau kemana-mana Kita fokus hati Pikiran kita Kepada Allah Seperti itu Oke kita akan Tanya-tanya Kepada Mas Indra Oke Mas Indra Apa yang dilihat dan dirasakan itu Yang pertama masuk itu Macan loreng gitu Iya Macan loreng Di loreng itu ya Iya Oke Lanjut Yang kedua Tapi di Macan loreng itu Saya lihat itu Pasukan itu Buanya Mas Di mana itu Di area sini Mas Buanya sekali Macan lorengnya saja Itu ada ribuan Macan putihnya ada ribuan Cuk Suka ada yang Bebakaian baju Kesatria Itu ada Mereka bersiaga semua ya Iya Di atas Naga merah Naga hijau Naga emas Naga biru Semuanya Muncul semua Keluar semuanya Iya Tapi Naga-naga ini Naga-naga berasal dari Pusaka ya Bukan naga-naga yang Apa ya Sosok-sosok yang Apa Kelas Jadi banyak sekali Sosok naga-naga itu Asalnya ada di pusaka-pusaka Tapi Apa ya Mereka semua itu sudah Apa ya Karakternya itu sudah Di Di Arahkan ke Hal-hal yang baik Ada juga banyak juga Yang sudah musik Kedua itu Kalau naga hijaunya itu Kayaknya ular naga Ular naga Yang ada Makotanya Iya Enggak ada Kakinya Kalau yang biru itu Ada kaki Sama emas Yang kedua itu Yang orang Bisa akan Berbicara sama Butoh gitu Berbicara sama Butoh itu Lewat batin Iya Tapi Saya enggak lihat musiknya Pertamanya Mas Cuman suaranya saja Suaranya besar Besar Kencang Suaranya Mas Terdengar suaranya Besar Kencang Itu Pokoknya Intinya itu Menyuruh Panglimanya Masuk ke badan saya Menggunakan Raga saya Yang Panglimanya itu Sesuatnya itu Guto Enggak pakai Baju Gak pakai baju Cuman Celana Doang Gitu Mas Terdengar Senjata itu Gada Gada Dari atas Itu Turun ke bawah Terdengar Ditangkap Gitu Gadanya itu Warna merah Gitu Kemarin Waktu dihantam Apa yang Dilihat Kayak ada Cahaya Yang menghalangi Cahaya Yang Seakan-akan Menameng Seperti Tameng Gitu Berbentuk Tameng Yang Yang ketiga Itu Yang saya Lihat Itu Sesuatnya Sudah Adanya Sudah Terkuras Terus Manggil Yang lebih Besar Lagi Bodoh Yang Lebih Besar Lagi Bodak Gini Mas Bodak Matanya Itu Merah Besar Ya Kak Mundulu Keluar Bebelnya Tebal Gini Tapi Lebar Tebal Dan Lebar Mulut Taring Itu Panjang Terus Busaka Trisula Warnanya Kuning Emas Tapi Ada Corak Hitam Sedikit Corak Hitam Sedikit Terus Busaka Yang kedua Itu Yang kedua Itu Seperti Tombak Tombak Korawalang Beda Lagi Lampas Itu Ada Luk Nya Gitu Mas Tombak Itu Warnanya Merah Keunguan Oh Merah Keunguan Bodohnya Sendiri Warnanya Merah Keunguan Bodohnya Sendiri Bodohnya Merah Keunguan Merah Keunguan Terus Terus Disya Lihat Banyak Busaka Busaka Yang Ditu Keluarkan Itu Ada Lagi Yang ketiga Itu Seperti Cakra Gini Keluar Itu Api Ungu Sama Petir Gitu Mas Jadi Cakra Berputar Karena Api Ungu Sama Petir Itu Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Terus Yang Depan Dia juga Ada Panah Itu Pegang Gini Pertanya Dipegang Dipegang Dilempar Keluar Terus Yang kedua Itu Kayak Depan Nyerang Senjata Cakra Pusar 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 Ditangkap Dilemparkan Keluar Keatas Ini Membutuhnya Terus Yang terakhir Itu Butuhnya Kayak Kebakar Dari Tubuhnya Dibakar Dari Tubuhnya Sendiri Saya Gak Tahu Dari Mana Apinya Tiba-tiba Ada Di Tubuhnya Terbakar Gitu Hanya Perhiasan Cuma Ini Kayak Sisi Emas Hancur Semasa Sendiri Apinya Yang Menghancurkan Itu Kalau Menghancurkan CC-CC Itu Kita Bisa Pakai Itu Tapi Tadi Memang Tetik Kelemahannya Itu Sebenarnya Dijantung Terakhir Saya Tusukkan Kejantung Yang Sini Tubuh Tubuhnya Saya Coba Serang Beberapa Tangannya Apalagi Tangannya Kuat Ini Tangannya Tangannya Kuat Proteksinya Kuat Makanya Senjata Tadi Bisa Dipegang Dipegang Panah Cahaya Dipegang Cokronya Dipegang Dilepar Ini Seperti Tangan Naga Cokronya Agak Panjang Megang Nggak Dibatang Nggak Dipucuk Ngini Batang Tadi Tangannya Bersisik Juga Kuat Ada Tameng Terus Membakar Seluruh Tubuh Membakar Seluruh Tubuh Sisi Sisi Terbakar Semuanya Pelihasannya Pelihasannya Sedikit Di sini Ada Sedikit Pelihasan Dari Emas Terbakar Langsung Tapi Kalau Waktu Yang Lawannya Tadi Nggak Kelihatan Apa-apa Lawannya Itu Kelihatan Energinya Cahaya Terus Sama Senjatanya Gitu Kelihatan Yang Setelah Saya Kaget Itu Ya Gitu Tiba-tiba Itu Badannya Butuh Terbakar Sendiri Dan Menghancurkan Tameng Kukunya Terbakar Alhamdulillah Pertolongan Dari Allah Alhamdulillah Sudah Selesai Apa ya Medisasi Kita Kali Ini Memang Tadi Sangat Menguras Energi Ini Butuh Pemulihan Dulu Alhamdulillah Allah Memberikan Ridho Allah Memberikan Pertolongan Dan Perlindungan Kepada Kami Oke Ambil Hikmah Dan Pelajaran Yang Bisa Diambil Dipetik Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Pandang Layan HB Anda Di Surya Jadi Tidak